Halo semua, makan mie tapi dikejar naga, eh kok naganya malah mampus. Biar silaturahmi kita terjaga, bisa ke-subscribe dulu seratus. Yah, jumpa lagi dengan aku, orang biasa yang suka bercerita dengan cara biasa, tapi pastinya lupa dengan aku, kalian tak bisa. Nah, drama kali ini berjudul Vigilante, yang artinya main hakim sendiri. Yah, sesuai dengan judulnya, drama ini mengisahkan seorang mahasiswa polisi, tapi malamnya menjelmah menjadi pembunuh berdarah dingin, menghukum para penjahat karena tak puas dengan hukum yang gampang dipermainkan. Penasaran? Oke jangan biar lama-lama guys, langsung saja ke episode pertama dan kedua. Nah, di masa lalu, bocah ini bernama Kim Ji Yong, yang nantinya akan tumbuh dewasa seganteng aku. Jadi, ia berada di ruang sidang, di mana pembunuh ibunya bernama Choi Sung Soh diadili. Sayangnya, tersangka yang ngaku membunuh karena tidak sengaja, dan sudah minta maaf kepada keluarga korban, serta pernah dirawat karena gangguan mental, tersangka pun hanya dihukum penjara 3,5 tahun, membuat Ji Yong sangat marah. Padahal jelas-jelas saat itu, psikopat ini membunuh ibunya dengan membabi buta, bahkan mengancamnya. 12 tahun kemudian, Choi Sung Soh yang sudah bebas, menghentikan sebuah bus, dan menghajar supir yang telah melaporkannya dulu. Tapi, saat ingin pulang, seseorang mencegatnya, bertanya bagaimana penjahat bisa bebas berkeliaran, dan... Yah, orang misterius ini marah, karena Sung Soh sudah menghancurkan keluarganya, menunjukkan wajahnya, Kim Ji Yong, yang ibunya pernah Sung Soh bunuh dulu. Ia pun menghajarnya habis-habisan, hingga tewas, dan drama main hakim sendiri pun dimulai. Nah, di sebuah akademi polisi, pengajar sekaligus polisi senior, kita panggil Burhan, menjelaskan, kalau masih banyak kasus dingin di Korea. Yah, yang belum tahu, cult case adalah kejahatan, atau dugaan kejahatan, yang belum sepenuhnya terpecahkan, dan akhirnya didiamkan, karena terkadang, penyidik tak menemukan bukti. Biasanya merupakan kriminal berat, seperti pembunuhan, dan pemarkiosan, karena kedua kasus tersebut, tidak ada masa keadaan luarsanya. Yah, Ji Yong menjadi calon polisi di sana, dan karena kecerdasannya, dan kehebatannya dalam bila diri, bersama sahabatnya bernama Sung Wo, Burhan tertarik kepada mereka, yakin kalau mereka akan menjadi polisi hebat di masa depan. Nah, di akhir pekan, mereka pun dibolehkan pulang ke rumah, di mana Ji Yong, Sung Wo, dan satunya kita panggil Udin, selalu bersama. Selain sahabatan, mereka juga sekamar di asrama. Jadi, saat liburan, Ji Yong pulang ke rumah kosongnya, sekaligus membantu nenek tetangga. Tapi saat di rumah, ia tak berhenti mencari kasus tidak adil, di mana saat ini, diberitakan seorang preman, yang menyerang sebuah keluarga. Membuat bapak dari keluarga itu, harus dirawat di rumah sakit, selama berbulan-bulan. Pelakunya sih ditangkap, tapi karena hukum bisa dipermainkan, hakim memutuskan untuk membebaskannya. Karena itu, Ji Yong memeriksa kasus tersebut, termasuk TKP dan rupa pelakunya. Setelah itu, ia pun bergerak. Di saat bersamaan, preman itu kembali ke rumah korban, mengancam mereka, bahkan mengencingi rumahnya. Tapi... Yah, Ji Yong menutup jendela, biar korban tidak melihat kekerasan tersebut, yang akhirnya membuat penjahatnya mampus. Tak hanya itu, seorang dokter cabul memperkeos pasiennya, dan merekamnya. Tapi karena sudah memberi sesajan, dokter itu hanya dihukum 6 bulan penjara, bahkan izin prakteknya tidak dicabut. Sehingga Ji Yong langsung mendatanginya, mematahkan tangannya, biar penjahat ini tak bisa lagi menjadi dokter. Yah, semua itu ia lakukan, biar tak ada lagi korban, seperti dirinya dulu, yang tak mendapat keadilan, karena banyaknya oknum, dalam lingkaran penegak hukum. Namun, aktivitas Ji Yong itu, disadari seorang jurnalis, bernama Choi Mirio, menemui pimpinan media, bernama Pak Kuak, untuk membuatkannya acara khusus, membahas bagaimana hukum, tidak melindungi warga negaranya dengan baik, sehingga terciptalah manusia, yang mengisi celah kelemahan hukum tersebut, bernama, Vigilante. Singkatnya, acara itu viral, memunculkan berbagai opini, ada yang mendukung Vigilante, ada juga yang tidak, tapi mendengar, bagaimana korban yang ditolong itu berterima kasih, Ji Yong jelas sangat senang, bahkan Sungguh dan Udin, setuju dengan adanya Vigilante, meskipun mereka, seorang calon polisi. Nah, karena sukses, Mbak Choi melanjutkan acaranya, apalagi ia mendapat petunjuk baru, bahwa Vigilante selalu bergerak, saat akhir pekan. Di lain sisi, secara kebetulan, Burhan meminta bantuan Ji Yong dan Sungguh, untuk meng-input data kasus, ke website kepolisian. Jadinya, Ji Yong mampu dengan mudahnya, mendapat informasi, terkait kasus-kasus yang ada. Singkatnya, karena sudah dua minggu, Vigilante tak bergerak, media ini pun mulai kehabisan bahan, tapi Mbak Choi tidak menyerah. Daripada nunggu bola, lebih baik mereka menjemput bola. Mereka pun membahas kasus tahun 2015, di mana pelakunya, seorang pria 40 tahun, bernama Jong, melakukan kekerasan keji, dan pelecehan, terhadap siswi sekolah, bernama Sion. Tapi hanya dihukum tujuh tahun, karena punya riwajat gila, dan kini sudah bebas. Namun saat serius mempelajari kasus tersebut, Sung Woh malah mengejutkannya, bingung baru kali ini melihat Jiyong, tertarik dengan kasus seperti itu. Nah, karena liputan tersebut lagi-lagi viral, masa pun berdemo, di depan rumah si Jong, menuntut haparat hukum, untuk menangkapnya kembali. Sedangkan Mbak Choi, nongkrong dekat sana, berharap, Vigilante segera muncul. Di lain sisi, seperti biasa, Jiyong memastikan semuanya terlebih dahulu. Masuk lebih pagi di ruangan Pak Burhan, membuat Burhan bingung, mengapa siswanya ini sangat rajin, menginput data. Padahal mah, itu sama sekali tak ada hubungannya, dengan penilaian. Namun malamnya, si Jong terlihat keluar, menggunakan pick up, sehingga Mbak Choi, segera mengikutinya. Sialnya, saat di pelabuhan, si Jong menghilang, karena mobil-mobil di sana, semuanya pick up dengan jenis yang sama. Yah, menghilangnya si Jong, membuat polisi segera mencari. Sementara Jiyong, malah sibuk dengan perkembangan berita. Jadinya, Burhan yang sadar Jiyong tak fokus, bertanya, apa yang menyebabkan, terjadinya kejahatan lanjutan. Tapi itu sih hal mudah bagi Jiyong, menjelaskan, kalau banyak penjahat berpikir, bahwa mereka ditangkap, karena para korban. Sehingga pelaku, yang menyalahkan korban, akhirnya melakukan kejahatan yang sama. Nah, di pelabuhan, Mbak Cui kesel, mengapa polisi ada juga di sana, mencari si Jong. Melarang anggotanya, untuk tidak merekam, jika polisi berhasil menangkap si Jong. Karena yang ingin dilihat publik, bagaimana vigilante, menangkap penjahat itu. Yah, sebagai media, yang kerjanya karena uang, mereka hanya boleh meliput, hal-hal, yang ingin dilihat publik. Nah, karena kewalahan, mencari si Jong, polisi pun meminta bantuan. Sehingga salah satu polisi, yang berjaga di rumah si Jong, segera ke sana. Namun di bawah, ia penasaran, melihat seorang kurir, berjalan dengan helm tertutup. Tapi saat pemeriksanya, ternyata orang perbeda. Sedangkan Mbak Cui, yang memperhatikan peta, akhirnya tersadar, kalau pelabuhan itu, tidak jauh dari rumah si Jong. Namun terlambat, penjahatnya, menyerang kurir tadi. Nah, melihat media bergerak, polisi yang penasaran, segera mengikutinya. Di lain sisi, penjahat yang nyamar jadi kurir ini, langsung menyerang polisi tersebut. Bahkan berhasil menusuknya. Sialnya, si Jong malah keluar bemeriksa. Jadinya, ia dikejar si penjahat, yang berhasil, menangkapnya di tangga. Menyalahkannya, yang telah membuat hidupnya jadi begini. Ingin membunuhnya, namun. Yah, vigilanti akhirnya datang, menghajar si kampret. Menyuruhnya, minta maaf segera, kepada korban. Tapi karena marah, penjahat itu pun dibunuh. Singkatnya, Mbak Coy marah-marah, karena pejalan kaki ini, nyebrang sembarangan. Padahalkan, dialah vigilanti. Mbak Coy pun sampai di sana, bohong kepada polisi, kalau dirinya penghuni. Sehingga bisa masuk. Seneng melihat penjahat itu, dihabisi vigilanti. Lengkap dengan tulisan darah, jaring di surga. Yah, karena hukum selalu terlalu ringan, kepada penjahat. Maka sebagai vigilanti, Jiong akan menyaring, semua ketidakadilan itu. Nah, berita dibunuhnya si Jong, oleh vigilanti, kembali viral. Dan pastinya, publik senang dengan itu. Berbeda dengan polisi, yang meskipun setuju, kalau vigilanti membunuh orang jahat, tapi kan, semua kejahatan, harus diselesaikan, dengan cara hukum. Sehingga vigilanti, ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja, kepala polisi marah, mengapa anak buahnya, membiarkan media, masuk ke TKP. Kan, kasus itu, jadi perhatian publik. Di lain sisi, Burhan yang dipanggil, menyelidiki kasus tersebut, terpaksa, meminta mereka berdua, mengurusan diri, pengimputan digital itu. Nah, setelah melihat TKP, di mana mereka, tak mendapat petunjuk, Burhan yakin, bahwa vigilanti, sangat mengerti, cara kerja kepolisian. Namun tiba-tiba, seorang siswa marah, mengapa polisi, menjadikan vigilanti, sebagai penjahat. Padahalkan, bagi mereka yang lemah, vigilanti adalah seorang pahlawan. Yah, tanggapan itulah, yang diinginkan media, untuk merauk rating tinggi. Khususnya, Mbak Coy, yang tak habis akal, ingin memberitakan, beberapa penjahat lagi, agar vigilanti bergerak. Sementara Sungguh dan Udin, malah bercanda, kalau sikap vigilanti, yang misterius, dan cerdas, sama persis, dengan Ji Yong. Tapi Ji Yong, tak menanggapi, kan memang itu dirinya. Fokus, melihat berita, yang menyiarkan kejahatan, Seo Doyop, penjahat, yang pernah membobol, rumah mentan bosnya, bersama seorang remaja, membunuh keluarga tersebut, termasuk dua orang anak, secara brutal. Saat itu, Doyop yang ditangkap, di diskotik, ngaku hanya diajak remaja tersebut, dan remaja itulah, yang membunuh. Alhasil, karena undang-undang di bawah umur, penjahat bersama remaja itu, kini sudah bebas. Karena itu, tengah malamnya, Ji Yong, diam-diam ke ruangan burhan, memeriksa fakta, kasus tersebut. Yakin, kalau Kampret inilah pelakunya. Mirisnya lagi, si Kampret, kini menikmati hidupnya, dengan ngeposting gaya hidup hedon, di sosial media. Tapi karena itu, Ji Yong tahu, bahwa si Kampret, sering nongkrong, di diskotik itu. Singkatnya, mereka pun pulang di akhir pekan. Temannya si Isang, mengajaknya nongkrong ke diskotik. Bahkan sungguh berjanji, akan mengalah minggu depan, saat ujian. Tapi, Jelas dong, mereka bingung. Baru kali ini, Ji Yong pingin ikutan. Nah, mereka pun ke diskotik tersebut, di mana Ji Yong, akhirnya menemukan, di mana si Bang Ke itu duduk. Namun, seorang wanita, kita sebut saja bunga, tiba-tiba nongol mengajaknya. Ji Yong si setuju, biar ia bisa memperhatikan si Bang Ke dari dekat. Mendengar, cerita si Bang Ke, yang sombong, kalau dirinya tuh, memanfaatkan undang-undang, di bawah umur. Padahal dialah, yang membunuh orang-orang itu. Jelas dong, Ji Yong tambah marah. Namun bunga, yang menyadarinya, malah mengajaknya keluar. Yakin, kalau Ji Yong tertarik dengan pria tadi, karena barang tersebut. Yah, rupanya, si Kampret, pengedar narkoboy juga, yang menjualnya, hanya kepada wanita cantik. Namun, Alhasil, Ji Yong telar, dan entah apa yang ia lakukan malam itu, ia pun terbangun di kamarnya. Nah, ia pun kembali ke asrama, seolah-olah, tak ada yang terjadi, dimana Udin menggodanya, yakin, kalau semalam, si Ji Yong, lagi asik menanam bibit Tunggul. Ji Yong sih tak peduli, memeriksa sosmed para korban, khususnya, dua anak, yang mengingatkannya, dengan dirinya di masa lalu. Ia pun segera memeriksa, jalur narkoboy si Kampret, yang selalu lolos, karena mainnya bersih. Nah, untuk memastikannya, di akhir pakan, ia pun mengikuti, sehingga tahu, dimana si Kampret, selalu bertransaksi, bahkan lokasi, menyembunyikan barang itu. Sementara mereka, yang tak dapat berita selama berminggu-minggu, mulai stres. Jadinya, Mbak Choi, merencanakan sesuatu, yang lebih barbar. Nah, si Bang Ke, yang menemukan nomor HP di mobilnya, jelas panik, segera meminta bantuan Sung Yol, remaja, yang ditemaninya membunuh dulu, menyuruhnya, untuk menghubungi nomor tersebut. Namun, setelah memeriksanya, ternyata, itu adalah nomor BNN, di Busan. Alhasil, saat mengambil barangnya, si Bang Ke, malah bertanya kepada bosnya, apakah barang itu, dari Busan? Tapi jelas saja, bosnya tak mau membocorkan. Hal itu, membuat si Kampret pusing, takutnya, bosnya itu menjebaknya. Dan benar saja, polisi, tiba-tiba datang, entah atas laporan siapa. Membuat si Bang Ke ketakutan, segera ke tempat persembunyiannya. Namun, barangnya itu, kini telah menghilang. Yah, Ji Yong tiba-tiba muncul, ingin membakar barang tersebut. Jelas dong, si Kampret tak terima, tapi. Melihat barangnya terbakar, si Bang Ke jelas marah, tapi Ji Yong langsung menghajarnya, dan menggantungnya. Mengambil HP si Bang Ke, membuka sosmed, dua anak tersebut, biar si Bang Ke, meminta maaf di hadapannya. Tapi, meskipun sudah minta maaf, si Bang Ke, harus pasrah, dijemput malaikat maut. Besoknya, mayatnya pun ditemukan, membuat dunia kepolisian, kembali gempar, apalagi berita itu, lagi-lagi viral. Membuat publik, semakin mendukung vigilante. Bahkan banyak stasiun TV, mengadakan acara debat, ala-ala ILC. Ada yang sok mengutuk, dengan alasan HAM, ada juga, yang membelah, menyalahkan aparat hukum, yang tidak serius menangani penjahat, sehingga terciptalah vigilante, yang dipuja-puja, banyak masyarakat. Dan yang paling senang atas hal tersebut, tentunya media, akhirnya, bisa meraup untung gede, dari banyaknya iklan. Tapi mbak coy, malah marah. Pokoknya, mereka tidak boleh nyantai. Kalau bisa, mereka harus bergerak mencari vigilante lebih dulu, daripada polisi. Singkatnya, karena kasusnya terlanjur disorot publik, polisi pun, mengarahkan bantuan, dari pusat, untuk menangkap vigilante. Lah, kok baru serius menangani nyajir? Kemarin-kemarin, saat penjahat-penjahat itu membunuh, aparat hukum biasa-biasa aja. Tapi namanya cuma di drama gesya. Kalau dunianya tamah, semua kasus, pasti ditangani serius. Asalkan. Masalahnya, polisi dari pusat yang turun tangan, adalah polisi, yang dikenal, dengan julukan monster, bernama Johon. Dimana ia, langsung menyeret Sungyul, bahkan hampir membuangnya. Jadinya, Sungyul yang ketakutan, segera menceritakan, tempat si bangke itu, selalu nongkrong, termasuk nomor HP BNN, busan tersebut. Karena itu, Johon, dengan serius memastikan, akan menangkap vigilante, bagaimanapun caranya, dan bersambung. Bagaimana perseteruan hukum, dan kebenaran ini bergulir? Tunggu maki, episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, boomingnya vigilante, membuat aparat hukum, jadi serius, menurunkan polisi pusat, untuk menangkapnya. Lalu, bagaimana kelanjutnya? Oke, jangan demi lama-lama guys, langsung saja, ke episode 3 dan 4. Nah, karena vigilante semakin dipuja, orang-orang, mulai menirunya, dengan main hakim sendiri, membuat polisi, semakin kewalahan, apalagi mereka yang tertangkap, tak mau disalahkan. Toh, menurut mereka, yang salah adalah hukum, yang tak memberikan keadilan, kepada korbannya. Karena itu, media tak berhenti, mengadakan podcast, terkait pro-kontra vigilante, bahkan ada anggota dewan, yang menyalahkan vigilante, atas tindakan masyarakat, yang mulai main hakim sendiri. Namun, sebagai vigilante yang asli, Jiyong, tak setuju, karena menurutnya, itu bukan salah vigilante, tapi media lah, yang membesarkan masalah tersebut, sehingga publik, mulai ikut-ikutan, membuat soundwalk bingung, karena merasa, kalau pemikirannya dengan Jiyong sama, padahal mereka, calon polisi. di lain sisi, di lain sisi, Johon yang mimpin pembahasan, sangat bingung, karena tak ada petunjuk, sama sekali di TKP, seolah-olah vigilante, adalah orang, yang sangat ngerti penyelidikan polisi, sama seperti pendapat Profesor Burhan, hanya saja, mereka harus segera menangkapnya, karena kalau tidak, publik akan semakin menggeliat, dan memuja-muja vigilante, yang jelas-jelas salah, di mata hukum. Singkatnya, Mbak Choi, lagi-lagi menemukan kasus terbaru, terkait kematian seorang kurir, yang ditabrak terak, tapi supir teraknya, hanya dihukum ringan, membuat Mbak Choi yakin, kalau vigilante, pasti akan mengincar pelaku tersebut, menyuruh anggotanya, untuk mencari tahu, semua tentang pelaku. Dan benar saja, memang itulah, yang diselidiki Jiyong. Jadi, saat kurir ini nyebrang, sebuah dam terak, tak sengaja menabraknya. Korbannya sih masih hidup, bahkan minta tolong, untuk segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi karena tak ada orang di sana, si supir malam menabraknya lagi, hingga tewas. Daripada ia, harus membayar biaya rumah sakit. Jelas dong, Jiyong segera mencari tahu alamatnya. Tapi, Jiyong sih alasan, lagi gabut, jadi ia sedang membereskan sisa file, yang harus di input, sehingga Songwok tak curiga. Singkatnya, ibu korban mendatangi supir truk itu, marah, mengapa penjahat ini bebas, dengan mudah. Tapi bukannya minta maaf, si pelaku, justru marah, merasa dirinya sudah dihukum, jadi sekarang, ia tak bisa disalahkan lagi. Melihat itu, Jiyong jelas sangat emosi, sehingga malamnya, saat si pelaku lagi asik berendam. Anehnya, vigilante ini, malah memakai topeng, dan pengubah suara, tak seperti, vigilante biasanya. Yah, dia adalah vigilante palsu, sedangkan yang asli, sibuk membantu sang nenek, merapikan dos-dos, yang ingin dijual. Dan seperti biasa, sang nenek, suka membalasnya, dengan memberikan permen. Namun, melihat aksi vigilante palsu itu, Jiyong jelas saja bingung. Besoknya, Johon yang memeriksa TKP, semakin pusing, karena vigilante menyamarkan bukti, menggunakan alat pengacau, beda dari kasus sebelumnya. Nah, kasus itu pun diberitakan TV sebelah, membuat Mbak Choi ngamuk, bisa-bisanya, ia kecolongan, menyalahkan anak buahnya, yang tidak becus. Apalagi TV sebelah, mengikuti cara mereka kemarin, menyiarkan pelaku, yang bebas dari hukuman, setelah menjadi tersangka. Dimana malamnya, vigilante palsu itu, langsung bergerak membunuh, tanpa menyelidiki, kebenaran kasus tersebut. Padahal ibu ini, tidak membunuh suaminya, tapi meninggal sendiri. Begitupun anak dibawa umur ini, yang sebenarnya, tidak melakukan pemarkiosan, tapi dijebak preman. Hebohnya lagi, vigilante palsu itu, menyiarkan dirinya sendiri, seolah-olah, dialah yang asli. Menantang aparat hukum, kalau ia, tak akan menghentikan, aktivitas main hakim sendirinya. Melihat itu, Udin menganggap, apa yang akan dilakukan, vigilante gila. Tapi Jiyong berkata, kalau orang tersebut, bukanlah yang asli. Membuat teman-temannya bingung, tapi... Nah, karena tantangan tadi, Johon dan Burhan, akhirnya sadar, kalau orang tersebut, adalah vigilante palsu. Karena tantangan, yang diutarakan tadi, rasa-rasanya, tidak ditujukan kepada mereka, sebagai polisi. Tapi untuk memprovokasi, vigilante yang asli. Entah apa tujuannya. Begitupun dengan Mbak Choi, paham betul, kalau itu, adalah yang palsu. Membuatnya semakin percaya diri, karena hanya medianyalah, yang dapat menunjukkan, vigilante yang asli. Di lain sisi, setelah main basket bareng, Songwok pamit bentar, entah mau kemana. Sementara Jiyong, sibuk menonton acara debat, yang dihadiri Mbak Choi. Ya, Mbak Choi sengaja hadir, untuk mengirimkan pesan, buat vigilante yang asli. Menjelaskan, bahwa efek dari kejahatan, tidak berakhir, dengan kerugian yang dialami korban. Tapi juga, menyebabkan dampak besar, kepada keluarga korban. Khususnya, kepada anak-anak, yang kehilangan orang tuanya. Mengubah, bahkan merusak hidup mereka. Dan itu, sangat tidak adil, karena hukum, tidak mempertimbangkan hal tersebut. Apalagi biasanya, pelaku kejahatan, memanfaatkan celah hukum, seperti perlindungan anak di bawah umur, dan hak asasi manusia, sehingga penjahat, mendapat keringanan hukuman. Jadi, Mbak Choi tak setuju, jika para anggota dewan ini, menyalahkan vigilante. Karena masalahnya, bukan pada vigilante. Tapi karena, kelalaian para anggota dewan terhormat, dalam menjalankan tugasnya, membuat undang-undang hukum, yang banyak celah, dan tumpang tindi. Seketika, Ciyong tertarik, kepada Mbak Choi. Karena apa yang dikatakan Mbak Choi, sama seperti, yang dirasakannya. Singkatnya, saat sang nenek pulang, dengan dus yang siap dijual, preman tengi yang buru-buru, sangat kesel, karena terhalang nenek itu. Kampretnya, ia malah menabraknya. Bahkan saat sang nenek di ujung maut, si bangke, justru dengan sombong meledeknya. Untung, ada tetangga yang melihat. Tapi karena si bangke, memukulnya duluan, tetangga itu pun, menghajar si bangke, hingga bonyok. Tak berapa lama, polisi pun datang, menangkap si bangke, karena sang nenek, akhirnya meninggal. Namun, seperti biasa, sang tetangga yang niatnya nolong, malah ditangkap juga, atas tuduhan, penganiayaan. Yah, kampret sih memang, tapi begitulah hukum, yang harus dijalankan. Si pembunuh, dirawat di rumah sakit, sementara orang yang mau nolong tadi, malah dipenjara. Nah, melihat berita sang nenek meninggal, Ji Yong jelas sangat marah, bahkan tangannya, sampai gemeter. Segera memeriksa, siapa pelakunya, dimana saat libur akhir pekan, ia hanya terus diam, karena tak tahan lagi, mengeksekusi, preman tengi itu. Anehnya, Son Wok, tak seperti biasanya, bahkan menolak, saat Udin, mengajaknya dugem. Di lain sisi, kakak si bangke, seorang preman kita sebut saja bagong, dengan kasarnya teriak-teriak, di depan rumah sang nenek. Ia bahkan dengan sombongnya, menawarkan 20 juta, biar suami sang nenek, setuju, untuk berdamai. Padahal kan, sang kakek, hanya terbaring di kasur, karena memang, ia sudah lumpuh. Tak ada lagi, yang merawat, setelah kepergian sang nenek. Harusnya sih, aparat hukum lebih pekah, dengan kasus seginian, bukan ngurusin vigilante. Kan, jika semua kasus ditangani adil dan serius, vigilante juga tak akan muncul. Tapi mau di apa, namanya drama Korea, dimana Ji Yong, yang mengikuti si banggung sejak tadi, langsung menghajarnya. Di tempat berbeda, Mbak Choi yang yakin, kalau vigilante akan mendatangi si bangke, mengarahkan anak buahnya, untuk bersiap merekam, di rumah sakit, dimana si bangke dirawat. Yah, si bangke lagi nyantai, dijaga polisi, sementara Johon dan lainnya, baru nyampe di parkiran. Namun tiba-tiba, polisi ini, mendapat telpon, kalau mobilnya di parkiran, tak sengaja ditabrak. Sehingga ia segera ke bawah, padahal itu, Ula Ji Yong, segera masuk, mencekik si bangke, menyuruhnya mengakui kejahatannya, di pengadilan nanti, dan meminta dihukum sebarat-baratnya. Kalau tidak, Ji Yong memastikan, akan membunuhnya. Di saat bersamaan, polisi ini bingung, karena mobilnya tak ada masalah, membuat yang lain tersadar, kalau itu adalah pengalihan. Segera naik ke atas, tapi terlambat. Yah, Johon malah berpapasan dengan Ji Yong, yang nyamar sebagai dokter, dan tahu, kalau si bangke habis diserang. Johon jelas yakin, kalau orang itulah vigilante-nya. Segera mengejarnya, tapi seperti biasa, Ji Yong yang sudah mempersiapkan semuanya, dapat kabur dengan sangat mudah. Sementara si bangke, ingin segera menghubungi kakaknya, tapi... Yah, rupanya, si palsu, sejak tadi sembunyi disana, bahkan melihat apa yang dilakukan Ji Yong tadi. Dimana Ji Yong, yang sudah kabur, sangat terkejut, karena si bangke, tewas terjatuh. Seketika, semuanya panik, melihat kejadian itu. Tapi Ji Yong, yang menyadari si palsu, kabur dari sana menggunakan ambulans, segera mengajarnya, berhasil, naik ke ambulans tersebut. Menariknya, si palsu tahu, kalau vigilante yang asli, bernama Ji Yong. Nah, mereka pun singgah, di atap sebuah gedung, dimana si palsu ini, malah kesenangan, ngaku, kalau ia meniru vigilante, karena sangat mengidolakannya. Jadi, ia mengajaknya kerjasama, setidaknya, ia bisa menjadi asisten Ji Yong. Namun, Yah, Ji Yong sama sekali tak setuju, soalnya, alasan si palsu menjadi vigilante, berbeda dengannya. Alhasil, mereka pun bertarung dengan serius, dan rupanya, mereka cukup imbang. Hanya saja, si palsu sedikit lengah, sehingga hampir terjatuh. Untung, Ji Yong tak ada motif untuk membunuhnya, dan tak peduli dengan wajahnya. Intinya, si palsu ini, tak boleh mengikutinya lagi. Sementara Ji Yong, memeriksa daftar dokter di rumah sakit, dan memang benar, tak ada yang mirip dengan wajah, yang papasan dengannya semalam, meskipun ia lupa-lupa ingat. Besoknya, si palsu, ternyata bernama Joe Gang Ok, wakil direktur DK Group, salah satu grup terbesar di Korsel, yang berinvestasi di berbagai bidang, termasuk di media TV, di mana ia bersemangat, untuk menemui Mbak Choi. Sedangkan si Bagong, ngamuk-ngamuk, menghajar seluruh anak buahnya, yang gak guna, membiarkan Vigilante bebas memukulnya, bahkan adiknya pun terbunuh. Namun, Johon tiba-tiba datang, meminta rekaman CCTV, terkait penyerangan Vigilante semalam. Bagong sih setuju, tapi dari wajahnya, ia nampak tak peduli. Nah, Gang Ok pun menawarkan investasi, untuk program Vigilante. Tapi Mbak Choi langsung nolak, karena ia ingin membuat program itu, tidak dipengaruhi pihak eksternal. Jelas dong, Gang Ok tambah tertarik, menjelaskan dengan detail, betapa sukanya ia, kepada Vigilante. Ia lalu mengambil flash disk, berisi file video, saat Mbak Choi, tak sengaja merekam Vigilante semalam. Ya, sesuai perkataannya, Gang Ok ingin melindungi, identitas Vigilante yang asli, entah apa tujuannya. Singkatnya, setelah membahas kasus semalam, Johon pun ke kampus kepolisian, untuk memberikan berkas, perkembangan kasus, kepada Profesor Burhan, tak sengaja, papasan dengan Ji Yong. Seketika, Ji Yong teringat, dengan monster itu, begitu pun Johon, yang meskipun tak yakin, tapi rasa-rasanya, wajah Ji Yong, hampir sama, dengan wajah dokter palsu tersebut. Sehingga ia, mulai bertanya kepada Burhan, apakah ia bisa melihat daftar para siswa. Sayangnya, Burhan menolak, karena aturannya, memang gitu, tapi, Di tempat berbeda, Mbak Choi, yang penasaran dengan Gang Ok, mencoba mencari tahu, menemukan sebuah perusahaan, bernama Sewol, yang dipimpin, oleh manusia bejat, bernama Kim Sam Do. Pernama menjadi tersangka pembunuhan, tapi dibebaskan, karena kurangnya bukti. Sedangkan Ji Yong, mulai gelisah, karena si palsu itu, ngirim pesan, menawarkan bantuan, berupa alibi palsu, buat Ji Yong, jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Tapi tiba-tiba, Udin yang datang bercerita, kalau pria gedek tadi, adalah polisi, dengan julukan monster, yang sangat ditakuti, di kepolisian pusat. Jadinya, Ji Yong ngerti, siapa Johon, yang ingin menghalanginya. Nah, Johon sendiri, mendatangi markas si Bagong, bahkan menghajar, semua anak buahnya, karena si Bagong, tak mau memberikan rekaman CCTV. Bagong sih jujur, kalau vigilante, sudah mengacak-ngacak rekamannya. Tapi Johon mengingatkan, agar si kampret ini, tidak bergerak sendirian, jika tak mau, terjadi masalah. Besoknya, burhan yang kepikiran, kata-kata Johon kemarin, mulai curiga, kepada Ji Yong, menyuruhnya menjelaskan, mengapa wajah Ji Yong, bisa begitu. Tapi tiba-tiba, Jelas dong, Ji Yong panik, tapi yang mencarinya, ternyata seorang wanita, kita panggil Mawar. Ingin bertarima kasih, karena Ji Yong, telah menolongnya, dari pelecehan preman semalam. Sehingga Ji Yong, mengiakan saja, sekaligus membuat burhan, tak curiga lagi. Berdali, kalau luka itu, karena berkelahi dengan preman. Yah, itu bantuan dari Gang Ok, namun asistennya malapor, kalau rekaman dari Mbak Choi aman, karena wajah vigilante, tidak terekam. Hanya saja, Mbak Choi mulai menyelidiki, perusahaan Samdo, membuat si palsu ini tertawa. Yah, entah apa motif Gang Ok sebenarnya, dimana ia, suka menilai seseorang, melalui kartu tarot. Singkatnya, setelah difikir-fikir, apalagi dengan kehadiran Johon, yang pasti akan menyulitkannya, Ji Yong pun, mengajak Gang Ok bertemu, membahas setuju tidaknya, mereka kerjasama, membuat Gang Ok, yang agak sengklek ini kesenangan. Nah, untuk menyelidiki Samdo, Mbak Choi pun, menemui teman lamanya, sesama jurnalis, bernama Desok, yang dulu, pernah maliput, tentang si Samdo. Dimana Desok menjelaskan, kalau perusahaan Samdo itu, menjadikan bisnis impor, sebagai kedok, padahal aslinya, bisnis judi ilegal, terbesar Korea, pinjol ilegal, serta bandar narkoboy. Dan si Doyop, orang yang dibunuh vigilante sebelumnya, kemungkinan, bekerja di bawah Samdo. Masalahnya, tak ada yang berani melawan Samdo, karena pasti, akan berakhir cacat, bahkan dihilangkan dari bumi. Tapi Samdo, selalu bebas, karena aparat hukum, kekurangan bukti. Namun, Sayangnya, Desok juga tak tahu, meminta Mbak Choi membantunya, karena selama ini, ia ditekan pihak atas, untuk tidak menyelidiki si Samdo lagi. Padahal ia, harus bertemu seorang aktor, yang pernah ditangkap, karena dijebak oleh Samdo. Yakin, kalau aktor itu, punya informasi penting, terkait Samdo. Singkatnya, di sebuah gudang, pria berwajah ngeselin inilah, yang namanya Sabdo, dimana ia dengan senangnya, melihat dua orang, yang sok-sok melaporkan, pembunuhannya kemarin. Mirisnya, mereka dibunuh, dengan cara dijadikan makanan, untuk babi hutan. Bukti, kalau Samdo, sangatlah kejam. Sementara mereka, yang sudah janjian dengan aktor tersebut, segera ke rumahnya. Tapi saat masuk, aktor itu, sudah tewas tergantung. Mereka sih yakin, kalau itu pembunuhan, tapi polisi, malah memutuskan, sebagai kasus bunuh diri. Toh, ditemukan surat bunuh diri, di rumah si aktor. Jadinya, mereka bingung, dimana lagi, mereka mencari informasi, kejahatan Samdo. Hanya saja, Desok menemukan petunjuk, karena sebelumnya, si aktor, meminta bertemu di suatu tempat, tapi tiba-tiba, mengubah lokasinya. Seolah-olah, si aktor memang dibunuh, dan yang mengubah lokasi pertemuan, adalah pembunuhnya. Singkatnya, mereka pun libur akhir pekan, dimana Ji Yong, memanfaatkannya, untuk menemui si palsu. Namun, saat masuk di mal, si Mawar, tiba-tiba muncul. Masalahnya, Johon ada di sana, mengawasi Ji Yong, sehingga Ji Yong, terpaksa pergi bersama Mawar, biar Sonwok dan Udin, tak terlibat, dalam masalah itu. Ia lalu pamit ke WC bentar, padahal ingin, menemui Johon. Pura-pura bego, mengapa Johon mengikutinya, sehingga Johon berkata, kalau ia, lebih memilih fokus, memberantas kejahatan vigilante, daripada menangkapnya. Yah, entah sudah tahu atau tidak, bahwa Ji Yong adalah vigilante, tapi Johon memastikan, agar Ji Yong, tidak mengulangi perbuatannya. Jangan sampai, bakatnya yang hebat sekarang, akan sia-sia. Jelas dong, Ji Yong pura-pura bingung, tapi Johon, memang sangat cerdas. Karena saat diskusi bersama Burhan, ia tahu betul, jika menangkap vigilante yang asli, yang sosoknya tampan seperti saya, serta mempunyai reputasi bagus, tentu publik akan memusuhi aparat. Jadi, daripada menangkap yang asli, lebih baik mereka menangkap penjahat, dan menjadikannya sebagai vigilante. Biar publik yang tahu, kalau vigilante adalah penjahat, jadi kecewa, dan tak peduli lagi, dengan vigilante. Sehingga nantinya, mereka bisa menangkap yang asli, dengan aman. Namun, Gang Ok, yang sejak tadi di sana, melihat pertemuan tersebut, dan bersambung. Apa yang akan dilakukan Ji Yong, lalu apa motif Gang Ok sebenarnya? Tunggu Maki di episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Johon, yang sudah tahu, bahwa vigilante asli adalah Ji Yong, malah menyuruhnya insaf. Tapi pastinya, Ji Yong menolak. Lalu apa yang akan terjadi? Oke, jangan menolak lama-lama guys, langsung saja, ke episode 5 dan 6. Nah, Ji Yong pun bertanya, siapa yang menyuruh Mawar, mengatur skenario penyelamatan itu, di depan polisi kemarin. Namun nyatanya, Mawar juga tak tahu, karena ia, hanya disuruh pihak kejensinya. Secara kebetulan, si palsu nelpon, menyinggung, kalau Johon, adalah boneka penguasa, jadi harusnya, mereka bekerja sama saja. Namun, Ji Yong ngaku, bahwa Johon sudah tahu, kalau dirinya, adalah vigilante. Jadi, sebelum memutuskan kerjasama atau tidak, si palsu, harus memberinya duplikat ponsel Johon. Toh, Ji Yong sudah tahu, kalau si palsu kampret ini, menduplikat ponselnya juga. Besoknya, setelah menyelidiki kematian aktor itu, sampailah dua jurnalis ini, di sebuah gudang. Dan dugaan mereka benar, gudang itu, berisi server, salah satu koin kripto ilegal, atau dengan kata lain, penipuan kripto, yang dijalankan si aktor, atas perintah perusahaan Sewol. Alias Kim Sam Do. Makanya, si aktor dibunuh, untuk menjaga rahasia tempat tersebut. Tapi saat memeriksanya, orang misterius nongol. Hal hasil, mereka cari kesempatan buat kabur. Tapi sial bagi desok. Ia malah tertusuk. Hanya bisa pasrah, menyuruh Mbak Choi, segera pergi, menyelamatkan barang buktinya. Sehingga Mbak Choi, bersusah payah, kabur dari sana. Malamnya, Mbak Choi kembali bersama polisi. Namun gudang tersebut, sudah kosong. Bahkan mayat desok, tidak ditemukan. Sementara Johon, kena marah atasannya, jeneral kepala pusat, bernama Jiu. Intinya, Johon harus menyelesaikan kasus vigilante, sebelum Jiu pensiun. Alasan, biar pangkat mereka segera naik. Padahal, Jiu punya maksud terselukung. Nah, mencoba mencari. Nah, besoknya, Udin dan Sunwok memancing-mancing Jiyong, terkait si mawar. Tapi Jiyong tak peduli, karena si palsu, mengirim lokasi ponsel duplikat Jiu berada. Alhasil ia pun kesana mengambil ponsel tersebut Sehingga bisa tahu siapa-siapa yang berhubungan dengan Johon Termasuk si jeneral polisi JAU Secara bersamaan media Mbak Coy menyiarkan kasus kematian sang aktor Yang berhubungan dengan kripto ilegal yang melarikan uang senilai 800 miliar won Lengkap dengan video server tersebut Termasuk jurnalis desok yang dibunuh disana Mbak Coy bahkan dengan beraninya memastikan Kalau orang dibalik layar penipuan itu adalah Kim Samdo Di lain sisi Samdo tiba-tiba menerima telpon dari seseorang dengan ilisial tikus Yang menyuruhnya nonton siaran tersebut Seketika Samdo ngamuk-ngamuk Tapi yang menarik si tikus adalah Nah penanggung jawab TV pun marah-marah kepada Kuang Karena ia baru saja diancam si Samdo Sehingga Kuang marah kepada Mbak Coy Tapi tentunya Mbak Coy tak bergeming Pokoknya sebagai jurnalis ia akan tetap memberitakan kebenaran Di lain sisi pembunuh bayaran dipanggil Bambang ini Sibuk menghilangkan mayat desok Sekaligus menyuruh anak buahnya dipanggil Aco untuk membunuh Mbak Coy Yah Bambang adalah pembunuh bayaran yang sangat dipercaya Samdo Selalu bergerak bersama wakilnya Si Babon Alhasil saat Mbak Coy di parkiran Aco ingin membunuhnya Tapi Yah John sudah membaca bahaya Setelah Mbak Coy menyiarkan berita tadi Meminta Mbak Coy menghentikan siarannya Karena bahaya seperti ini akan terus terjadi Namun Mbak Coy dengan wajah sengaknya tetap menolak Nah John pun menyenderasi Aco memaksanya membocorkan lokasi dan siapa orang yang menyuruhnya Sementara John akhirnya menyelidiki umpan Mbak Coy tadi Mencari tahu semua kejahatan Kim Samdo Sedangkan John yang sudah tahu lokasinya segera meluncur Membuat Aco panik Kan harusnya John memanggil bantuan jika ingin menyerang markasnya Yah belum tahu aja dia betapa ganasnya monster ini Dimana saat sampai di kandang babi itu Ia langsung menghajar semua orang disana Yang tak sempat lagi menyembunyikan mayat yang dimangsa si babi sebelumnya Membuat Aco sangat terkejut Tak berapa lama polisi pun datang dengan santainya mengumpulkan barang bukti Namun sesuai rencana John Kejahatan itu diungkap sebagai ulah vigilante Lengkap dengan bukti-bukti palsu Biar publik tertipu dan tak suka lagi kepada vigilante Tapi jelas saja Mbak Coy tak percaya Nah Jeyu pun marah mengapa Johon menjadikan kejahatan itu sebagai ulah vigilante Sok-sok sebagai polisi jujur Padahal mah ia marah karena tempat itu adalah markas anggotanya si Samdo Ya Samdo sendiri bingung mengapa Johon memfitnah anggotanya Bahkan menyelamatkan Mbak Coy Yakin kalau itu bukan perintah Jeyu Artinya selain ingin menyingkirkan Mbak Coy Samdo juga berniat menyingkirkan Johon Nah sebagai bisnismen gelap Samdo tentu punya tempat aman untuk mencuci duit haramnya Yaitu sebuah gereja Dimana oknum pendeta inilah pelakunya Memanfaatkan agama sebagai tameng Sedangkan Jeyu hanya bisa tertawa Melihat Johon melancarkan rencananya Karena pastinya ia tak akan membiarkan itu Alhasil di akhir pekan Saat kurin narkoboy Samdo pulang Yah Jiyong tanpa basa-basi langsung membunuhnya Dan mengambil buku besar aliran narkoboy tersebut Di saat bersamaan Penanggung jawab media masih saja ngamuk Karena nama Vigilante yang memburuk Akibat rencana Johon tersebut Membuat medianya dicap jelek Majur Mbak Coy segera mundur sebagai jurnalis Namun tiba-tiba Pembunuhan kurir narkoboy itu diberitakan Dimana terdapat pesan khas Vigilante Membuat Mbak Coy riang gembira Membuktikan kepada jurnalis palsu di sekitarnya Kalau Vigilante yang diungkap polisi Hanyalah pemalsuan Ia bahkan membuang edikarnya Sebagai tanda kalau ia akan tetap risai Begitupun si Vigilante palsu Seneng dengan tindakan Vigilante Yang menjawab tantangan polisi Tapi berbeda dengan Samdo Yang pastinya mulai panik Masalahnya Johon yang murka Segera mengejar Jiyong Jelas dong Jiyong kabur Siapa juga yang mau menghadapi monster itu Sembunyi dibalik kegelapan Namun Johon mengejarnya Bukan untuk menangkapnya Tapi menawarkan Agar Jiyong insaf Dan bergabung saja dengannya Layaknya polisi Alhasil Jiyong yang emosi mendengarnya Akhirnya menampakkan diri Bertanya apakah Johon pernah berada Di posisi orang lemah Saat hukum yang diakini adil Malah bermurah hati kepada penjahat Jadi ia tak mau jika Johon Menganggapnya salah Namun keadilan yang dipegang si Johon Justru berbeda Karena menurutnya Keadilan harus sesuai Dengan sistem yang ada Tak boleh dilanggar Meskipun dengan tujuan kebaikan Seperti apa Yang dilakukan Vijilante Yang jelas-jelas salah Di mata hukum Yah karena perbedaan pendapat itu Mereka akhirnya gelut Namun faktanya Jiyong kalah Dengan sangat mudahnya Dimana Johon memastikan Kalau kejahatan yang paling berat Menurut keadilannya Yaitu pengkhianatan Sama seperti Yang dilakukan Jiyong sekarang Mengkhianati sistem keadilan Dengan menjadi Vijilante Hanya saja Ia kasihan melihat Jiyong Yang berbakat Tapi memilih jalan yang salah Jadi sekarang Ia harus membunuhnya Dimana si palsu Ternyata sejak tadi di atas sana Bingung Mau apa Namun Sebelum bertemu malaikat maut Ya Jiyong tak menyanyiakan Kesempatan itu Teriak Kalau ia tak peduli Dirinya menjadi iblis Atau apapun itu Karena memang Untuk membunuh penjahat Ia juga harus menjelma Menjadi penjahat Yakin Si Johon sudah tahu Apa yang dilakukan Si Samdo Dengan tikus atasan mereka itu Jadi Harusnya Johon Menunjukkan bukti Kepadanya Apakah keadilan Benar-benar ada Terhadap Dua penjahat tersebut Jika ingin ia Mengikutinya Sebagai polisi yang adil Berdasarkan sistem Hali-hali Membunuhnya Membuat Johon terdiam Tanda Kalau ia setuju Permintaan Jiyong Singkatnya Atas permintaan Samdo Jiyong Malah memecat Johon Sebagai ketua tim Kasus Vigilante Yang akan dipindah tugaskan Minggu depan Sehingga Johon Yang awalnya tak curiga Mulai percaya Dengan kata-kata Jiyong Ia pun ke tempat Dimana Aco disakap Bertanya Tentang inisial tikus Namun Aco tak tahu Soalnya Ia hanya bergerak Atas perintah Bambang Hanya saja Ia tak tahu Dimana Bambang Selalu mangkal Mungkin Rekannya yang botak tahu Di lain sisi Setelah menyelamatkan Jiyong malam itu Si maniak Malah kesenangan Bisa selfie Bareng idolanya Nah Jiyong yang tersadar Harus kecewa Karena media itu Tidak mempekerjakan Mbak Choi lagi Alhasil Jiyong meminta si palsu Untuk membantu Mbak Choi Agar terus meliput Sehingga si palsu Segera bergerak Memberikan ruangan khusus Buat Mbak Choi Tapi ia tak membocorkan Siapa Vigilante Ngaku seperti sebelumnya Bahwa ia melakukan itu Karena mengidolakan Vigilante Dengan begitu Mbak Choi pun bisa siaran Meluruskan Kasus kripto Dan kematian desok Benar terjadi Bahkan kali ini Ia mengungkit inisial tikus Membuat publik Kembali gempar Di tempat berbeda Johon berhasil menangkap si botak Menyuruh Aco membunuhnya Agar si botak Membocorkan lokasi Pak Bambang Singkatnya Muncullah Nam Yongil Pengganti Johon Yang ditugaskan Menangani kasus Vigilante Marah Karena Johon yang menghilang Tidak mau memberikan Hasil penyelidikan sebelumnya Sehingga ia Harus mencari sendiri Dari awal Sementara Johon Yang sudah sembuh Akhirnya bisa membuka Buku besar Haliran uang Narkoboy itu Menemukan Kalau uang 9 miliar won Baru-baru ini Dicuci di gereja itu Ia pun segera menyelidiki Siapa-siapa yang terlibat Sehingga malamnya Berhasil Sakit kemarin Jadinya ia mendengar Pertanyaan Yongil Yang penasaran Mengapa Johon Sempat ingin melihat Data siswa di sana Yah Yongil jelas Lebih sertais dari Johon Dan pastinya Ngerti Kalau saat itu Johon mencurigai siswa di sana Begitupun Jiyong Ngerti Arah fikiran si Yongil Namun Tujuannya ke sana Untuk membantu Burhan Menginput Data aplikasi lagi Tapi Burhan Kini melarangnya Seolah-olah Sudah mencurigai Jiyong Singkatnya Orang yang disarang kemarin Bingung Dengan apa yang dilakukan Vigilante Karena rasa-rasanya Tak ada barang pentingnya Yang hilang Jadi Ia tak perlu Melaporkannya Memberikan ponsel Dan dompet kripto Kepada oknum pendeta ini Namun Yah Jiyong tak basa-basi lagi Langsung menghajar mereka Khususnya Si oknum yang ingin kabur Jelas dong Si oknum bawa-bawa nama Tuhan Namun Jiyong Tambah menghajarnya Toh Tuhan tak pernah mengajarkan mereka Untuk jualan narkoboy Dan menipu Besoknya Kematian oknum pendeta itu pun Diberitakan Dimana Vigilante Tak lupa Meninggalkan pesan Bahwa itu dirinya Membuat publik Lagi-lagi heboh Apalagi korban kali ini Adalah seorang Pemuka agama Yang pastinya Terjadi pro-kontra Dan yang sangat panik adalah Si Jiyong Segera menghubungi Samdo Takutnya Mereka akan jadi target Berikutnya Namun Samdo Menyuruhnya tenang Karena ia Akan menghabisi Mbak Choi Johon Dan Vigilante Hanya dalam Waktu lima hari Asalkan Jiyong Mampu mengamankan Kasusnya Di saat bersamaan Si palsu Memberikan bukti Transaksi haram tersebut Membuat Mbak Choi curiga Jangan-jangan Gang Ok Sudah tahu siapa Vigilante Tapi Gang Ok Pura-pura bodoh Intinya Mbak Choi Harus mengungkap Isi flashdisk tersebut Hal hasil Mbak Choi Langsung mengudara online Namun Bambang dan Babon Sudah bergerak Sementara Johon Yang melihat Berita itu Juga bergerak Karena tahu Apa yang akan terjadi Sehingga saat Mbak Choi ingin Mengungkap Isi flashdisknya Ya Johon tak mau Keadaannya tambah buruk Yang akan membuat Public Lebih percaya Kepada Vigilante Dibanding polisi Tapi Mbak Choi Tidak bergeming Nah Entah apa yang Mereka setujui Johon pun pulang Tapi Ya Bambang sudah menunggunya Namun Dasar monster Tangannya sudah dicolok Berkali-kali Tapi ia santui aja Dengan sombongnya Akan menangkap Si Bambang Namun Lah Si Babon malah nongol Membuat Johon Mulai kewalahan Apalagi Bambang Tiba-tiba melompat Menyabet kakinya Tapi meskipun Pinjang Johon Masih bisa mengimbanginya Bahkan berhasil Mengunci dua orang itu Sayangnya Bambang dapat Menusuk perutnya Sehingga Johon Akhirnya tersungkur Jelas dong Bambang tertawa Ingin menghabisinya Namun Ya Karena sudah capek Menangani Johon tadi Bambang terpaksa mundur Masalahnya Tatapan Johon Sudah sayuk-sayuk Seperti mau Koib Dan bersambung Apakah Johon Akan mati Atau selamat Dan bekerjasama Dengan Ji Yong Tunggu maki Di episode selanjutnya Di episode sebelumnya Johon hampir saja Koib Setelah ditusuk Si Bambang Beruntung Ji Yong sebagai Vigilante Datang menolongnya Lalu bagaimana endingnya Oke jangan Bila lama-lama guys Langsung saja Kedua episode terakhir Nah Media pun memberitakan Kalau Johon Diserang dua orang Tak dikenal Dan diselamatkan Oleh Vigilante Yah Berita itu Tak dapat dimanipulasi Karena adanya Seorang saksi Namun Gang Ok Yang melihat itu Jelas saja protes Mengapa Ji Yong Menyelamatkan Johon Toh Johon adalah orang Yang selalu menghalangi mereka Tapi Membuat si palsu maniak ini Kagung Dengan rencana Ji Yong Singkatnya Mbak Choi Ingin menjenguk Johon Sayangnya Ia dilarang masuk Tapi secara kebetulan Si Jeyup datang Sehingga Mbak Choi Nitip salang Sebagai tanda Kalau Mbak Choi tahu Jeyup lah Dalang Di balik penyerangan tersebut Yah Untungnya Tusukan Bambang Tak mengenai organ vital Johon Sehingga ia selamat Tapi masih koma Karena itu Ji Yong senang Setidaknya Johon tak mengganggunya lagi Melapor kepada polisi atasannya Kita panggil saja Boska Kalau semuanya Akan berjalan lancar Jadi Yang belum ngerti Alur kejahatan mereka Dimulai dari Si Sambo Eh Samdo Yang mengumpulkan uang haram Dengan jualan narkoboy Serta nipu kripto Dimana uang tersebut Dicuci Melalui oknum pemuka agama Yang mendirikan yayasan Lalu ditukar Dalam bentuk kripto Dan sebagian dari kripto Disetor kepada Si tikus Alias Jeyuk Lalu Jeyuk Nyetor kepada Boska Dimana nantinya Boska Menggunakan uang itu Menyuap sana sini Khususnya Di atasnya lagi Guna kepentingan Politik Dan jabatan Yah Alur transaksi Sempurna Yang sering dilakukan Oknum Di setiap negara Dan pastinya Sangat sulit dibongkar Karena pengaruh Orang dalam Nah gagalnya Pembunuhan itu Membuat si Sambu Eh Samdo Marah kepada Bambang Tapi si Bambang Justru lebih marah lagi Lagian Pikirannya sudah Mumet Gara-gara si Vigilante Cari-cari masalah Ngancam Akan membunuhnya Jika tak mau Diam Pokoknya Bambang akan Menggunakan caranya sendiri Untuk membunuh Vigilante Singkatnya Anak buah Samdo Sudah mengumpulkan Semua kripto Dalam sebuah Hardisk Namun tiba-tiba Asap menyebar Dimana-mana Dan terjadi Kebakaran di luar Lalu Yah Ji Yong Mengambil kripto tersebut Lalu pergi Setelah membakar Semuanya Setelah itu Ia mencairkan Sebagian kriptonya Lalu menaruh Duitnya Di sebuah Panti asuhan Yang sangat Membutuhkan Nah Kebaikan Vigilante Itu pun Diberitakan Mbak Choi Khusususnya Pesan dinding Dimana Vigilante Menulis Dengan begitu Selain Samdo Ji Yong sebagai tikus Kini terungkap Jadi Mbak Choi Mempermasalahkan Aparat polisi Yang menunda Penyelidikan Dengan klaim Kurangnya bukti Dan sebagai jurnalis Mbak Choi Berjanji Akan mengungkap Kebenarannya Tak sampai disitu Media lain juga Memberitakan Terkait Panti asuhan Yang sangat terbantu Berkat duit Dari Vigilante Membuat Bambang Tambah kesel Nah Karena gencarnya Tuntutan publik Polisi Terpaksa Memeriksa Perusahaan Sewol Tapi Kim Samdo Tidak menanggapi Surat panggilan Yah Itu Ula Jeyuk Yang ingin Mengorbankan Samdo Agar dirinya Selamat Lagian Sebagai atasan Kepolisian Ia juga Baru menjabat Sebagai rektor Akademi Polisi Sehingga Tak boleh Tertangkap Karena pastinya Nama Kepolisian Akan Memburuk Namun Tiba-tiba Samdo datang Membawa Sesajen Yah Samdo ngerti Kalau Jeyuk Akan mengorbankannya Tapi Jeyuk Menyuruhnya Menyarah saja Toh Ia akan Mengurusnya Sehingga Nantinya Samdo Hanya ditahan Enam bulan Lagian Salah Samdo Yang tak becus Mengurus Vigilante Jadinya Samdo Ngamuk-ngamuk Dan karena Tak ada Yang bisa Ditonjok Ia Malah Melampiaskannya Kepada Supirnya Memutuskan Untuk Bergerak Sendiri Daripada Mengharapkan Jeyuk Dan si Bambang Menyuruh Supirnya Menangkap Mbak Choi Yang pasti Tahu Keberadaan Vigilante Di tempat Barbeda Setelah Semua Kejadian Itu Yong Il Ngerti Kalau Mbak Choi Dan Johon Pasti Tahu Siapa Vigilante Sebenarnya Namun Malamnya Si Bambang Terlihat Meminta Ampun Kepada Tuhan Karena Akan Melakukan Kejahatan Dimana Saat Pemilik Panti Itu Keluar Ia Langsung Membunuhnya Alhasil Besoknya Saat Pembunuhan Itu Diberitakan Jiyong Sangat Terpukul Niatnya Yang Baik Malah Dijadikan Alat Balas Dendam Oleh Penjahat Itu Yah Si Bambang Sengaja Melakukannya Agar Jiyong Merasa Bersalah Sehingga Malamnya Jiyong Diam-diam Keluar Menghubungi Gang Ok Kalau Ia Harus Bertindak Sebelum Ada Lagi Korban Tak Bersalah Jadi Gang Ok Harus Mengawasi Mbak Choi Karena Yakin Penjahat Itu Akan Kesana Namun Jiyong Tak Sadar Kalau Sungwok Sudah Curiga Kepadanya Singkatnya Setelah Meramal Dirinya Gang Ok Mencabut Kartu Kesatria Membuatnya Sangat Bersemangat Apalagi Anak Buah Sam Do Sudah Di Basement Mbak Choi Sendiri Akhirnya Ngerti Kalau Jiyong Yang Hampir Ditabrak Saat Itu Adalah Vigilante Namun Melihat Komplotan Menerobos Masuk Ia Segera Memasang Kamera Di Setiap Sudut Ruangan Lalu Bersembunyi Menyiarkan Kegaduhan Tersebut Secara Live Alhasil Public Dapat Melihat Kejahatan Itu Termasuk Polisi Sialnya Penjahat Itu Menemukan Mbak Choi Segera Menghancurkan Semua Kamera Membuat Jiyong Panik Berharap Gang Cepat Sampai Ya Sesuai Harapan Jiyong Gang O Berhasil Menyelamatkan Mbak Choi Dengan Mudah Tak Berapa Lama Yong Il Dan Polisi Lainnya Akhirnya Sampai Dan Hanya Menemukan Mbak Choi Di Sana Segera Membuanya Ke Kantor Yakin Kalau Mbak Choi Tahu Siapa Vigilante Yang Menyelamatkannya Tadi Tapi Mbak Choi Hanya Tertawa Toh Orang Yang Menolongnya Pakai Tongkat Dan Vigilante Tak Yong Il Terpaksa Melapaskannya Dimana Mbak Choi Segera pulang Tapi Saat Mandi Lampunya Tiba-tiba Padang Besoknya Saat Sibuk Belajar Yong Il Tiba-tiba Nongol Memanggil Ji Yong Yah Ada Petunjuk Yang Mengarahkannya Ke kampus Tersebut Sehingga Yong Il Benar-benar Mencurigai Ji Yong Beruntung Prof Burhan Membela Kalau Yong Il Tak bisa Mencurigai Siswanya Tanpa Adanya Bukti Yang Jelas Hal Hasil Yong Il Terpaksa Pergi Menunggu Hasil Forensik Dulu Karena Sebelumnya Ia Berhasil Melacak Pencairan Kripto Tersebut Berada Di Radius Kampus Itu Jadi Laporan Forensik Akan Memastikan Siapa Vigilante Sebenarnya Setelah Itu Ia Ketempat Johan Yang Belum Bangun Bangun Dimana Yong Il Memastikan Kalau Dirinya Akan Mengungkap Apapun Kebenarannya Yah Ternyata Keadilan Yang Dipegang Yong Il Adalah Kebenaran Mutlak Dan Tak Ada Permainan Di Dalamnya Tapi Saat Pergi Johan Ternyata Pura-pura Tidur Sejak Tadi Singkatnya Saat Libur Akhir Pekan Ji Yong Berterima Kasih Kepada Gang O Yang Telah Menyelamatkan Mbak Choi Karena Hanya Dialah Yang Dapat Membuat Pemberitaan Vigilante Mencapai Klimaks Namun Tiba-tiba Song Menghubunginya Karena Transaksi Kripto Dari Kampus Tersebut Tapi Ji Yong Tenang Aja Karena Rupanya Ia memang Sengaja Bertransaksi Di Kampus Tepatnya Di Kantor Rektor Si Ji Alhasil Yong Il Menubrak Pintu Kantor Tersebut Menemukan Ponsel Sekali Pakai Ji Yang Selalu Dipakainya Menghubungi Sam Do Serta Sebuah Ponsel Yang Digunakan Mencairkan Kripto Jelas Dong Si Ji Melabrak Yong Alhasil Ji Yong Menghubungi Si Bampang Untuk Menyelesaikan Orang Itu Sehingga Saat Yong Il Dijalan Singkatnya Johon Yang mendengar Kabar Meninggalnya Yong Il Sangat Terkejut Begitupun Ji Yong Lagi-lagi Membuatnya Merasa Bersalah Dimana Johon Langsung Menemuinya Yah Johon Menyalahkan Ji Yong Karena Ulahnya Sebagai Vigilante Sehingga Orang-orang Tak Bersalah Itu Jadi Korban Dan Yang Terpenting Ia tak Mau Jika Ji Yong Mati Sia-sia Tapi Ji Yong Tak Peduli Mau Vigilante Berhasil Atau Gagal Dan Meskipun Ia Mati Setidaknya Johon Tahu Apa Yang Dilakukannya Ia Bahkan Menyuruh Johon Membunuhnya Sekarang Jika Ingin Menghentikannya Tapi Jika Tidak Mau Nah Bambang Bambang Menyiksa Mbak Choy Memaksanya Membocorkan Keberadaan Vigilante Tapi Jelas saja Mbak Choy Menolak Lagian Ia hanya Tahu Wajahnya Di saat Bersamaan Gang Ok Yang bingung Mengapa Mbak Choy Tak bisa Dihubungi Segera Ke rumahnya Dan Akhirnya Sadar Kalau Mbak Choy Sudah Diculik Segera Mengabari Ji Yong Hal hasil Mereka pun Menyerang Kantor Samdo Dimana Gang Ok Muncul Lebih Dulu Mengalihkan Semua Penjaga Sehingga Ji Yong Dapat Masuk Dengan Mudah Menghajar Salah Satu Yang Tersisa Untuk Menghubungi Samdo Menantang Samdo Membawa Mbak Choy Besok Jam 7 Malam Di Lapangan Olahraga Yang Akan Ditukar Dengan Dompet Kripto Yang Ada Di Tangan Vigilante Jadinya Samdo Marah Mengapa Vigilante Mengira Dirinya Yang Menculik Mbak Choy Yakin Itu Ulah Si Bambang Yang Disuruh Oleh Jeyu Tapi Karena Ia Juga Butuh Kripto Tersabut Ia Pun Setuju Segera Menghubungi Si Bambang Untuk Datang Besok Membawa Mbak Choy Berjanji Akan Membayarnya Lebih Mahal Dari Sebelumnya Alhasil Bambang Setuju Padahal Samdo Juga Menjebaknya Menyuruh Anak Buahnya Mengumpulkan Seluruh Pasukan Dimana Nantinya Ia Akan Membunuh Semuanya Termasuk Si Bambang Namun Sebenarnya Jiyong Sudah Tahu Kalau Yang Menculik Mbak Choy Adalah Si Bambang Atas Perintah Jeyu Sengaja Melibatkan Samdo Agar Dapat Menangkap Mereka Sekaligus Memanfaatkan Siasat Licik Samdo Yang Juga Ingin Membunuh Mereka Semua Tapi Sungwok Yang Sudah Curiga Pura-pura Tak Sengaja Bertemu Hanya Bisa Meminta Agar Jiyong Tak Bolos Besok Namun Jiyong Tak Sadar Akan Kode Yang Diberikan Sahabatnya Di Lain Sisi Johon Yang Akhirnya Sehat Menyempatkan Diri Kepemakaman Yongil Setelah Itu Ia Ketempat Dimana Si Acok Dan Botak Disekap Untuk Diberi Makan Jelas Dong Karena Tak Makan Berhari Hari Mereka Menyantapnya Dengan Lahap Namun Besoknya Samdo Dan Pasukannya Pun Tiba Di Lapangan Olahraga Dimana Pasukannya Itu Segera Menerobos Dan Menguasai Ruangan CCTV Agar Bisa Mengawasi Keperadaan Vijilante Serta Bambang Nah Malam Pun Tiba Dimana Pria Bertudung Tertangkap CCTV Namun Saat Mereka Ingin Bergerak Yah Inilah Alasan Mengapa Vijilante Ngajak Ketemuan Disana Karena Lagi Ada Konser Yang Penonton Harus Pake Jaket Hitam Bertudung Sehingga Ia Bersama Gang O Bisa Nyalinap Tanpa Ketahuan Namun Jiyong Tak Sadar Kalau Sung Wok Juga Ada Disana Sementara Diluar Bambang Hanya Tertawa Melihat Kecerdasan Vijilante Mengingatkan Mbak Coy Jika Melihat Vijilante Kalau Tidak Babon Akan Membunuhnya Dengan Begitu Babon Pun Masuk Bersama Mbak Coy Terpaksa Pake Jaket Kupluk Juga Nah Karena Target Sudah Masuk Sam Duh Pun Menyuruh Pasukan Samut Putih Bersiap Tapi Jiyong Dan Gang O Yang Melihatnya Segera Menjalankan Rencananya Yah Di Tengah Tengah Konser Sam Mengawasi Dari Tribun Memastikan Posisi Bambang Di Tribun Sebelah Serta Mbak Coy Dan Babon Di Dalam Kerumunan Namun Tiba-tiba Jiyong Menampakkan Diri Sehingga Babon Yang Sadar Segera Mengejarnya Padahal Mah Itu Hanya Pengalian Agar Jiyong Dapat Membawa Mbak Coy Kabur Dari Sana Babon Pun Segera Mengejarnya Tapi Melihat Itu Si Bambang Pun Bergerak Begitupun Sam Tapi Pasukan Samut Putih Agar Jiyong Dapat Menyuruh Mbak Coy Menyiarkan Semuanya Secara Live Dimana Ia Muncul Di Hadapan Babon Memancing Ke Atap Kenderaan Biar Mbak Coy Dapat Merekam Dengan Mudah Masalahnya Si Bambang Malah Nongol Membuat Jiyong Kewalahan Namun Sesuai Rencananya Johon Yang Melihat Live Itu Segera Bergerak Mengajak Si Acok Dan Akhirnya Datang Memancing Semut Putih Itu Ketempat Jiyong Sehingga Sam Doyan Baru Sampai Alhasil Battle Royal Pun Tak Terhindarkan Dan Semua Itu Tak Lepas Dari Kamera Mbak Coy Di Saat Bersamaan Jiyong Yang Lagi Asik Menjamu Boska Malah Mendengar Kabar Tersebut Jelas Don Boska Marah Menyuruhnya Segera Kesana Menyelesaikannya Masalahnya Jiyong Dalam Posisi Tersudut Sehingga Mbak Coy Segera Mengalihkan Kalau Kriptonya Ada Di HP Yang Dipegang Alhasil Sam Menyuruh Pasukannya Menyerang Mbak Coy Tapi Pastinya Jiyong Tidak Membiarkan Itu Mengarahkan Pertarungannya Kedalam Bus Agar Dapat Melawannya Satu Persatu Namun Si Bambang Malah Naik Juga Selain Menyerang Si Putih Ia Juga Ingin Membunuh Fijilante Dan Si Babon Namun Yah Johon Akhirnya Muncul Menyuruh Mereka Berhenti Karena Ia Akan Menangkapnya Jelas Dong Bambang Bingung Mengapa Si Acok Dan Botak Malah Jadi Polisi Tapi Itu Tak Penting Karena Samdo Menyuruh Pasukannya Membunuh Mereka Semua Samdo Pun Lalu Kebes Menyerang Fijilante Dan Karena Sudah Sangat Lelah Jiyong Hampir Tertusuk Beruntung Si Si Palsu Menolongnya Namun Samdo Berhasil Menusuk Si Palsu Jelas Saja Jiyong Marah Menendang Si Samdo Namun Saat Memeriksa Si Palsu Ternyata Bukan Gang Ok Tapi Sung Wok Tiba-tiba Mobil Polisi Berdatangan Membuat Jiyong Tak Ada Pilihan Meminta Mbak Choi Melarikan Sung Wok Ke Rumah Sakit Segera Apalagi Si Samdo Sudah Kabur Begitupun Si Sekarang Nah Melihat Jiyong Mengejar Samdo Gang Ok Pun Mengikutinya Mengunci Pintunya Rapat-rapat Agar Si Putih Tak Guna Itu Tak Mengganggu Jiyong Yah Bambang Berhasil Mengejar Samdo Tapi Jiyong Akhirnya Sampai Juga Namun Tiba-tiba Si Johon Malah Nongol Menyuruh Mereka Menyerah Jelas Dong Semuanya Menolak Sehingga Johon Menangani Si Bambang Dan Jiyong Menghajar Si Samdo Tapi Yah Biang Kerok Utama Akhirnya Muncul Tapuk Tangan Sambil Ketawa Tak Jelas Menikmati Pemandangan Itu Jelas Saja Samdo Ketakutan Memohon Agar Jiyong Menyelamatkannya Namun Jiyong Malah Menembaknya Hingga Tewas Hal Hasil Mereka Semua Berlindung Sehingga Jiyong Memutar Keran Air Membuat Mereka Kelelep Dan Beleb Beleb Karena Itu Jiyong Dan Johon Terpaksa Kerjasama Menyelam Untuk Menghindari Tembakan Sampai Ke Pinggir Dimana Saat Peluru Jiyong Habis Johon Mendorong Jiyong Naik Lalu Yah Jiyong Menghajarnya Habis-habisan Tapi Johon Menahannya Mengingatkan Kalau hukumlah Yang akan Mengadili Penjahat ini Toh Jiyong Sudah Mencapai Tujuannya Berjanji Akan Membuktikan Keadilan Sesungguhnya Meskipun Selama Ini Tidak Konsisten Namun Si Bambang Tiba-tiba Nongol Alhasil Si Bangke Dapat Mengambil Pistolnya Lagi Menembak Mereka Bertiga Untungnya Bukan Di Area Vital Namun Itu Membuat Johon Sangat Marah Padahal Ia Sudah Mengampuni Ji-Huk Tapi Malah Ngelunjak Alhasil Ia Mengajarnya Sampai Tewas Sementara Bambang Ingin Menyerang Johon Tapi Jiyong Segera Bangkit Mengubah Arapisau Hingga Menusuk Si Bambang Yang Akhirnya Juga Tewas Dimana Johon Yang Tak Mampu Berdiri Lagi Hanya Mampu Memegang Kepala Ji-Yong Yah Malam Itu Semuanya Berakhir Dimana Sungwok Yang Dilarikan Ke Rumah Sakit Harus Mengembuskan Nafas Terakhirnya Singkatnya Mbak Choi Memberikan Keterangan Kepada Polisi Kalau Vigilante Adalah Sungwok Mahasiswa Polisi Yang Mengorbankan Dirinya Demi Kebenaran Yang Luput Dari Tugas Aparat Hukum Alhasil Kesaksian Mbak Choi Itu Membuat Kasus Vigilante Ditutup Hanya Saja Yang Menanganinya Adalah Boska Gang Ok Sandiri Akhirnya Sadar Dimana Asistennya Menjelaskan Bahwa Ji-Yong Baik-baik Saja Dan Yang Mbak Choi Jadikan Vigilante Adalah Sungwok Karena Itulah Jalan Terbaik Membiarkan Dan Sungwok Mendapatkan Jasanya Sekaligus Membiarkan Vigilante Untuk Terus Bergerak Namun Yang Menarik Adalah Yah Entah Siapa Ketua Yang Gang Ok Maksud Tapi Pastinya Gang Ok Membantu Ji-Yong Karena Ada Udang Di Dalam Bakso Sementara Ji-Yong Hanya Bisa Memandangi Makam Sahabatnya Yang Dipenuhi Karangan Bunga Dari Publik Yang Mengidolakan Vigilante Sedangkan Mbak Choi Memandanginya Dari Jauh Cerita Kepada Johan Alasan Mengapa Ia Sangat Mendukung Vigilante Jadi Dulu Ayah Mbak Choi Meninggal Bunuh Diri Setelah Difitnah Korupsi Mirisnya Tak ada Media Yang Memberitakan Kebenarannya Makanya Ia Sebagai Jurnalis Akan Selalu Menyiarkan Kebenaran Dan Ingin Ji-Yong Melanjutkan Tugasnya Sebagai Vigilante Mendengar Itu Johan Hanya Terdiam Seolah Setuju Singkatnya Saat Ji-Yong Lagi Galo-galonya Boska Malah Muncul Di Media Memutar Balikan Fakta Kalau Ji-Yuk Tewas Di Sana Sebagai Satu-satunya Polisi Yang Membela Kebenaran Membuat Ji-Yong Sangat Marah Singkatnya Mereka Pun Dilantik Sebagai Polisi Namun Saat Bersumpah Ji-Yong Sama Sekali Tak Mengangkat Tangannya Bahkan Tidak Hormat Karena Ia Akan Melanjutkan Kelakuannya Sebagai Vigilante Yang Mungkin Keseruannya Dapat Kita Saksikan Di Season Kedua Dan Tamat Ya Drama Pendek Yang Super Epic Menyinggung Dua Profesi Sekaligus Jurnalis Dan Aparat Hukum Pastinya Bagi Kita Rakyat Jalata Drama Ini Sangat Relate Karena Jika Kita Ingat-ingat Saat Masih Bocah Kita Semua Dididik Untuk Menjadi Manusia Yang Baik Dan Percaya Kalau Hukum Adalah Puncak Tertinggi Keadilan Namun Faktanya Saat Kita Masuk Ke Dunia Sesungguhnya Mungkin Banyak Dari Kita Yang Sadar Bahwa Keadilan Yang Dibayangkan Saat Kecil Itu Ternyata Hanya Ekspektasi Semata Akibat Ula Oknum Dan Entah Siapa Dalangnya Mengubah Kata Penjahat Berdasi Menjadi Sahalus Kata Oknum Yah Di Indonesia Banyak Si Menguntungkan Kaum-kaum Elit Selamanya Sekian Dari Saya Abang Bakso Sudah Nunggu Gesya Wassalam